Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Masak enak yuk Kali ini mau membuat kudapan atau cemilan Tahu susur isi bihun Pertama kita buat adonan tepungnya dulu ya 10 sendok makan tepung terigu Ini untuk membuat 20 buah Tahu susur atau tahu isi bihun Tambahkan 5 sendok makan tepung beras 1 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh micin Tambahkan 1,4 sendok teh kunyit bubuk Lalu aduk Campur dengan 400 ml air Masukkan airnya secara bertahap Aduk sampai benar-benar rata Dan tidak bergerindil Tes rasa Kalau sudah oke Gurunya sudah pas Tambahkan Lada bubuk Biar lebih renyah Ini mbok tidak pakai baking powder Atau baking soda Tapi ditambahkan 2 sendok makan minyak Ini pakai minyak bawang Kalau tidak ada Bisa diganti dengan minyak biasa Lalu aduk lagi sampai rata Nah hasilnya itu Ecer tidak Tapi juga kental banget Tidak ya Seperti ini ya Sisihkan dulu Rebus 150 gram bihun Selama 3 menit Atau sesuai dengan petunjuk Yang ada di dalam kemasan Selah mendidih Dan cukup empuk Atau setelah 3 menit Angkat dan sisikan Atau tiriskan Kita buat bumbunya 5 siung bawang putih Dan 15 buah cabai merah Kita haluskan Tambahkan sedikit air Agar bisa lebih halus Langsung masukkan ke dalam wajan Yang sudah berisi dengan minyak Yang sudah kita panaskan Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh gula Lalu ditumis sampai wangi Sampai aroma langu cabai dan bawang putihnya hilang Setelah itu Masukkan bihunnya Ditumis diaduk rata Tambahkan 2 sendok makan minyak bawang Aduk lagi Tambahkan toge Dan daun bawang Aduk lagi Jangan lupa dites rasa Kalau sudah oke Kita siap-siap akan Masukkan ke dalam tahunya Nah ini 20 buah tahu coklat Kita sudah cuci dan peras Lalu disayat bagian tengah Seperti ini Lalu kita masukkan Atau kita isi dengan Bihun tumis Yang sudah kita buat tadi Ini agak masih panas Masukkan dan tekan Usahakan sebanyak mungkin Masuknya Lalu masukkan ke dalam Adonan tepung Yang sudah kita buat tadi Dicelup-celup Seperti ini Sambil sudah kita panaskan minyak Di wajan Di atas kompor Masukkan ke minyak Yang sudah panas Agar atasnya tertutup Siram dengan adonan tepung Kita goreng Bolak-balik Lalu kita angkat Nah terlihat ya Kerenyahannya Sudah tampak Warnanya cantik Sudah matang Seperti ini Nah dalamnya tuh Lihat tuh Wah ini beneran Enak Pakai banget Wah cocok banget Untuk yang suka Makan gorengan Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.